Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Alexander dari Kelompok Commonwealth akan mempresentasikan aplikasi data mining yaitu rekomendasi streaming Netflix di Republik Indonesia Untuk bagian pertama, yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh Wahyu Suharti Nintias Let's check it out Pada awal dekade 2010 layanan streaming mulai menjelar ke dalam industri perfilman Salah satu provider saluran film dan program televisi berbasis streaming adalah Netflix Netflix didirikan oleh Reed Hastings dan Mark Randall pada tahun 1997 di Scotch Valley, California Dewasa ini, Netflix telah memperluas layanan streamingnya secara internasional Selain menampilkan film dan program televisi populer Netflix juga memproduksi film dan serial televisi dengan embel-embel Netflix Original Di Republik Indonesia sendiri, Netflix sudah dapat diakses secara bebas melalui provider internet lokal Permasalahan yang diangkat adalah faktor apa saja yang mempengaruhi popularitas streaming konten di Republik Indonesia Peluang yang diperoleh adalah mengetahui kluster berdasarkan masing-masing genre konten sehingga dapat dibuat sebuah rekomendasi film dan atau acara TV bagi pelanggan Netflix di Republik Indonesia Kemudian, landasan pengambilan permasalahan pada penelitian kami Permasalahan mengambil landasan dalam analisis marketing dengan mengkluster tayangan streaming Netflix berdasarkan judul film, sutradara, aktor, genre, dan tahun Pola informasi yang diperoleh dari kluster tersebut dijadikan knowledge dalam pembuatan rekomendasi tayangan yang dapat menarik minat pelanggan Netflix di Republik Indonesia Oke, untuk section berikutnya akan dijelaskan oleh Sindu Let's check out Nah, dari kompor kami mengambil beberapa artikel dari jurnal internasional maupun nasional Yang pertama itu, artikel berjudul Lokali Differensiasi Privat Item Baset Collaboration Filtering yang meneliti tentang proses dataset dari data streaming setiap negara yang berbeda Kemudian, artikel yang berjudul Improved Common Filter Baset Differentially Private Streaming Data Release in Cognitive Computing dengan merelevensikan proses dataset untuk melihat minat dalam penggunaan streaming data dari kelompok negara, sutradara, dan genre film Kemudian, artikel yang berjudul Penerapan Data Mining untuk menentukan jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan umur dan pendidikan menggunakan common clustering dengan menerapkan data mining dengan menggunakan metode clustering untuk menentukan jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat jumlah pendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemudian, ditampilkan dalam diagram sekaitan dalam penggunaan umur dan pendidikan Artikel yang berjudul Cummins versus Minibus Cummins Accompanation Meneliti bahasa algoritma Minibus Cummins memiliki kelebihan dibanding Cummins dalam meminimasi biaya komputasional dalam memecah cluster menjadi partisi-partisi yang lebih kecil Kemudian, jurnal yang berjudul Affinity Propagation Clustering for Computer Assistant Business Simulation and Experimental Exercises mengaplikasikan algoritma clustering affinity atau AP pada sistem simulasi gaming berbasis bisnis ekonomi global yang melacak usulan partisipan per individu secara demokratis dari berbagai belahan dunia Hasilnya, algoritma ini berhasil mengidentifikasi cluster extempore dan outlet dengan error yang rendah, performa masih cepat, fleksibel, dan mudah dikodingkan Terakhir, yaitu jurnal berjudul Solving Multiple Distribution Center Location on Equation Problem Using Cummins Algoritma and Center of Graphics Method mengaplikasikan data mining untuk membantu perusahaan dalam menentukan lokasi-lokasi logistik dalam mengoptimasikan penjualan menggunakan metode ELBO pada algoritma kanan untuk mencari cluster-card terbaik Dengan metode ELBO tersebut, multi-center dari distribusi lokal diubah menjadi center distribusi lokasi tunggal Kemudian, untuk sumber datanya, komo kami mengambil dari data tagel dari WSU tagel Di dalam file ini terdapat beberapa artibut, yaitu ada atribut ID Show yang sebagai kunci primernya Kemudian ada atribut Type, tipe, atribut Judul, atribut Director, atribut Cast atau Artisnya, atribut Country Negaranya, atribut Tanggal Perilisan, Tahun Perilisan, Ratingnya, Durasi, Dengarkan Dimana, dan Deskripsi dari sebuah film itu Oke, untuk section berikutnya, preprocessing data, metode, dan hasil miningnya akan saya menjelaskan Let's check it out Dan preprocessing data, langkah yang pertama kami lakukan yaitu menormalisasi dataset .csv yang asli, dikonversi menjadi dataset per kolom, dasarkan tanda titik koma, menggunakan fitur text to column Fitur filter, untuk menyaring data kosong, untuk kemudian data kosong tersebut diakus Berikutnya, masing-masing atribut yang memiliki multivalue, dipindahkan ke sheet yang baru yang pertama untuk menampung single value, dan yang kedua untuk menampung multivaluenya, jadi temporary sheet dan masing-masing value didampingi oleh atribut show ID sebagai primary key baris-baris yang memiliki null value, dengan bantuan fungsi filter diakus kemudian baris multivalue tersebut di copy paste ke sheet single value, sesuai kolom show ID dan value yang diormalisasi Sisanya, untuk atribut yang sudah memiliki normalisasi tigaan F, dijadikan kolom utama dengan atribut show ID sebagai primary key C sheet tersebut kemudian dikonversi menjadi .xlsm, dan diunggah ke Google Sheet atau Google Drive Nah, berikut data set yang sudah di normalisasi, ada lima data set Di prosesing tahap kedua, kami melakukan cleansing data dengan menggunakan fitur Google Sheet Jadi, kalau ada data dengan spasi tambahan di belakangnya, dipangkas, atau data yang terlalu sedikit, atau karakternya ambigu itu disatukan dengan konteks yang terdekat, sehingga clustering berdasarkan gender itu lebih efisien Contohnya, gender anime movies hanya memiliki tiga data ya, jadi tidak bisa di cluster Nah, sedangkan gender anime tp show memiliki ratusan data, maka kedua gender tersebut dijadikan satu menjadi gender anime Lalu, gender kids ampersam, yang sejatinya memiliki konteks yang sama dengan gender kids Kami leburkan ke dalam gender kids sekalian, dan gender science ampersam dikoreksi menjadi science Nah, berikut perasaannya seperti ini Di tahap pre-processing data berikutnya, integrasi Tableau dengan source datanya Nah, yang pertama, kita buka koneksi ke Google Sheet Ya, kemudian akan diminta autentikasi akun Nah, izinkan Nah, kalau saya pilih data, tapi karena sudah saya pilih semua, jadi tidak perlu lagi Dan untuk setiap sheet ini, satu koneksi hanya berlaku untuk satu sheet Netflix title saya jadikan tabel utama, yang kemudian saya hubungkan dengan sheet-sheet lainnya, dengan menggunakan gaya starschema Berikutnya, kami merekapitulasi data actor, director, gender, rating, dan titles Menggunakan fungsi fix, jadi untuk setiap satu aktor pada satu show dihitung satu Sehingga tidak terjadi duplikasi data, sama hanya dengan popular director, dan seterusnya Berikut merupakan summarization dari setiap perhitungan rekapuliturasi data Ya, dari titles, actor, director, gender, dan rating Berikutnya, saya akan start tab pi untuk diintegrasikan dengan tab view Nah, sudah mulai, portnya 9.0.4 Kita pergi ke tab view Help, setting performance, manage analytics extension connection Task connection Oke, sukses Itu yang kami lakukan, overall terdiri dari dua tahap Yang pertama, tahap langsung, dan yang kedua, tahap pengujian statistik Nah, tahap langsung ini menggunakan algoritma k-means Dengan pertimbangan bahwa popularitas suatu film tidak dapat ditempengkan oleh Banyaknya distribusi penayangan di berbagai karya sebagai data latih Kemudian, algoritma mini-batch k-means ini memecah kluster k-means menjadi partisi yang lebih kecil lagi Dengan meminimalisasi kompensasional cost algoritma k-means Berikutnya, algoritma affinity propagation Meminimalisasi outlier pada partisi-partisi kluster Bersamaan dengan mini-batch k-means Kedua algoritma tersebut digunakan untuk menstabilkan jumlah k-kluster k-means di setiap pengujian Kemudian, di setiap algoritma ini diterapkan metode ELBO Untuk menentukan nilai centroid terbaik dari multidistribusi acak menjadi multidistribusi terpusat Nah, kemudian yang metode kedua ini, metode pengujian statistik Yaitu, membandingkan hipotesis 0 dengan fakta di lapangan Untuk di pengujian statistik ini dapat diterapkan pada penentuan jumlah kluster Kembali lagi ke TW, langkah pertama membuat dua parameter Yang pertama, clustering method, yaitu value 1 k-means, 2 mini-batch k-means, dan 3 affinity propagation Yang nanti, ketiga value ini akan dijadikan parameter argument dalam musik k-means ini Dan yang kedua, number clusters, yaitu membatasi jumlah klusternya, minimum 2 dan maksimum 10 Implementasi python pada tableau dibungkus dengan fungsi script-scoreal, yaitu merupakan fungsi bawaan tableau Yang kemudian nanti kita cache sebagai integer Yang pertama, mengimport library python yang dibutuhkan dalam clustering, yaitu numpy, sk-learn, jenji rubrik Yang kedua, men-skala fitur-fitur yang akan di-cluster, mulai dari argumen pertama, itu mengambil rataan dari popular titles Yang kedua, rataan dari aktor, dan seterusnya, perhatikan urutannya Dan yang ketujuh ini, mengambil parameter number clusters, yaitu, dan yang kedelapan ini, mengambil parameter clustering methods Yang ketiga, mengkombinasikan fitur yang di-skala, menggunakan fungsi column underscore stack untuk mengubah satu dimensi array menjadi two dimension array Kemudian mengandle null value dengan max array Nah, setelah mengandle null value, kita membawa pemodelannya Yang pertama, result didefinisinya sebagai array kosong Jika argumen clustering method diterima satu, maka sesuai yang didefinisikan pada parameter clustering method Jalankan algoritma k-means Kemudian diterapkan metode elbow dengan cluster 2 hingga 10 Dan resultnya dikembalikan sebagai array Jika menerima parameter 2, maka new batch came in, dan masih sama, menggunakan elbow dengan latasan cluster yang sama, dan hasilnya dipengarikan sebagai array Dan else, melakukan algoritma additive propagation, dan metode elbow, dan hasilnya dikembalikan sebagai array Kemudian resultnya dikembalikan dengan fungsi return Metode yang terakhir, merupakan visualisasi data berupa netflix streaming recommendation for Indonesian subscribers ditampilkan dalam bentuk 3 maps Langkah pertama, memasukkan filternya, yaitu country name yang kemudian di show filter dan akan dimunculkan sebagai multiple values, custom list Masukannya merupakan Indonesia, United Kingdom, dan United States Konten-konten yang berasal dari United Kingdom dan United States menjadi tambahan referensi bagi rekombinasi subscriber Netflix di Indonesia Namun, jika tontonan yang ada di United Kingdom dan United States tidak sedia di Indonesia, maka akan di-excludekan atau tidak ditampilkan Gender name akan ditampilkan sebagai single value slider Rating akan dijadikan parameter warna agar user mengetahui film mana yang PG-13, R-rated, dan seterusnya Kemudian title, judul film akan dijadikan label Nah, akhirnya kita pilih menu show me dan klik 3 maps Nah, untuk hasil visualisasinya, divisualisasikan dalam bentuk dashboard information dengan menerapkan metode pengujian statistik Yaitu membandingkan hasil jumlah kluster dengan data fakta di lapangan berdasarkan persentase rank konten-konten di situs Netflix Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke Tableau Berikut ini merupakan tampilan dalam mode dashboard, di mana filter genre name dan number kluster di kanan, kemudian country name di bawah Kalau Anda lihat, kluster 3 sampai kluster 10 menghasilkan data lebih banyak, namun juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan Masih sama semua, namun yang saya pilih merupakan kluster 2, karena akan mempermudah user membaca informasinya Kemudian, untuk anime ditambah 3, itu sudah cukup 4 juga tidak ada perbedaan, ya Karena jumlah catanya cenderung lebih sedikit British TV show cukup 3 Karena lebih mudah dibaca oleh penggunanya 2 itu juga sama sebenarnya Children 3, klasik 4, dan seterusnya Dan untuk menghemat waktu, mungkin Pan Jenengan bisa melihat di slide-nya untuk lebih detailnya Dan untuk seksi berikutnya akan dijelaskan oleh Sony Di sini menilai kembali manfaat dan kelayakannya, serta hasil yang diperoleh Jadi knowledge-nya itu dapat berguna untuk meningkatkan minat subscriber Agar tetap berlangganan dengan Netflix Dan juga dapat mengajak atau menaikkan minat non-subscriber untuk mulai berlangganan ke layanan streaming Netflix Dengan hasil clustering yang telah diperoleh tadi Jadi dapat diketahui jumlah-jumlah film atau TV series yang memiliki genre tertentu Jadi gunanya untuk Netflix juga dapat meningkatkan profit Untuk bagian Republik Indonesia Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas suatu film Sehingga dapat di-cluster ke dalam urutan rekomendasi streaming untuk subscriber Netflix di Indonesia Yaitu ada aktor, genre, dan globalnya streaming konten tersebut Jadi aktor dan genre ini seringkali dilihat terlebih dahulu dari penonton Jadi biasanya penonton apabila ingin menonton sesuatu itu harus melihat dulu Oh ini diperankan oleh siapa atau genrenya apa sebelum memulai menonton Lalu untuk globalnya streaming konten tersebut Seberapa banyaknya ditonton itu film atau itu TV series Misalkan The Witcher Kita misalkan penontonnya 1 juta dari Indonesia Mungkin yang tidak termasuk dalam 1 juta tersebut Melihat angka seperti itu akan tertarik Oh sepertinya film yang itu bagus Jadi menarik menaikkan minat yang bukan penonton juga Lalu algoritma clustering k-means didukung dengan algoritma mini-batch k-means Dan algoritma affinity propagation Mampu meng-cluster partisi-partisi yang lebih kecil Serta menstabilkan akurasi jumlah k-cluster di setiap pengujian Centroid masing-masing partisi dipusatkan menjadi multi-distribusi Terpusat menggunakan metode elbow Atau elbow method Jadi jumlah pengujian di setiap kluster tidak mencapai ratusan k Bahkan pengujian dengan jumlah kluster k pada rentang 2-10 Tidak memiliki perbedaan yang signifikan Selesai sudah presentasi dari kami, kelompok Commonwealth Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf Ambil positifnya, buang negatifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh